Rutan kelas 2 peraya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau NTB menahan 4 ibu dan 2 balita. Hal tersebut lantaran mereka dituduh melempari pabrik tembakau dengan menggunakan batu. Kabar tersebut membuat DPD RI asal Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan. Abdul Rohman Toha yang merupakan anggota DPD Republik Indonesia ini membandingkan kasus tersebut dengan kasus Gisela Anastasia. Menurutnya mereka sama-sama sebagai ibu namun beda perlakuan di mata hukum. Dilansir Tribunews.com, keempat ibu-ibu yang kini ditahan yakni Nurul Hidayah 38 tahun, Martini 22 tahun, Fatimah 38 daun, dan Hultiah 40 tahun. Diinformasikan bahwa balita yang ikut mendekam tersebut masih harus mendapatkan asi dari sang ibu. Terkait kasus tersebut, Abdul mengaku telah melaporkan kepada Wakil Jack Saagung terkait permasalahan tersebut. Ia berharap segala sistem penahanan dan juga pemasyarakatan bisa dibenahi. Menurutnya, Gisela pun juga bisa bernasib seperti keempat ibu tersebut, yaitu mengasuh sang anak di dalam sel tahanan. Opsi yang disampaikannya kepada Kejaksaan Agung tersebut terkait dengan pembenahan sistematik. Abdul melanjutkan bahwa keempat ibu tersebut juga bisa mendapatkan keadilan layaknya Gisela, yaitu mengasuh sang anak yang masih di bawah umur dan juga membutuhkan asi tersebut di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com